Intro Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan berita kendari hari ini Dan bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sampaikan kembali 3 topik utama kami hari ini Ribuan alat pelindung diri atau APD untuk keperluan para medis tiba di Bandar Halo Leo Kendari Lari dari rumah sakit, petugas medis dan rumah sakit umum kendari menjemput seorang pria yang diduga terpapar virus corona Hindari virus COVID-19, KPU Sulawesi Tenggara menunda sejumlah tahapan pemilu kada di 4 kebupaten yang akan dilaksanakan serantak Pada 23 September mendatang Fraksi PKS Kota Kendari menyumbangkan dana sebesar 100 juta rupiah untuk membantu pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 di Kendari, Sulawesi Tenggara Dana yang telah terkumpul itu nantinya akan digunakan untuk penyemprotan disinfektan pada seluruh fasilitas umum yang ada di pasar sentral serta rumah ibadah di Kota Kendari Hari ini adalah tindak lanjut dari komitmen kami, fraksi PKS yang akan, yang telah mengumpulkan dana dari pemotongan gaji kita di bulan depan sebesar 100 juta dari 7 alek PKS di DPD Kota Kendari Dan ini merupakan bagian dari kelanjutan instruksi Presiden PKS untuk semua alek PKS baik DPR RI, DPR Provinsi dan tingkat kebupaten kota Dan ini adalah merupakan tindak lanjut yang kami laksanakan dan ini hanya bagian dari satu titik dari tanggung jawab kami di Kadia Wawa dan teman-teman lain kembali ke DAPI masing-masing untuk melaksanakan, melakukan sosialisasi, edukasi dan memberikan kepada masyarakat tentang bahaya dan bagaimana pencegahan COVID-19 ini di masyarakat Kota Kendari Dan hari ini kita berada di Pasar Baru untuk melakukan penyemprotan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana pencegahan dari penyebaran COVID-19 ini termasuk bagaimana kita hidup bersih, hidup sehat dan melakukan penyemprotan sebagai langkah-langkah antisipasi Selain penyemprotan, fraksi PKS juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan penyebaran virus corona serta menghimbau masyarakat agar tidak keluar rumah kecuali untuk urusan mendesak Randi Ardiansah melaporkan dari Kendari Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara menunda empat tahapan pemindu kada akibat mewabahnya virus corona atau COVID-19 Empat tahapan yang ditunda yakni pelantikan panitia pengumutan suara, OPPS, pembentukan PPDP, verifikasi faktual, calon independen, dan pencocokan data pemilih atau coklit di empat kabupaten di Sulawesi Tenggara Ketua KPU Sultra, Laodi Abdul Nasir menjelaskan Keempat KPU Kabupaten yang menunda empat tahapan pilih kada serentak yakni Kabupaten Buton Utara, Konawe Selatan, Konawe Utara, dan Konawe Kepulauan Penundaan ini juga berdasarkan surat edaran KPU Pusat dan usulan dari empat KPU Kabupaten yang akan melangsungkan pilih kada serentak 2020 mendatang Ketentuan tersebut ada empat tahapan yang ditunda sampai saat ini Yang pertama itu pelantikan PPS yang kita rencanakan tanggal 22 sampai 23 kemarin Kemudian pembentukan Pantarli atau PPDP, Petugas Pemutahiran Data Pemilih Kemudian verifikasi faktual persorangan calon independen atau persorangan Kemudian yang keempat itu coklit ya, pencocokan data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Dasar itulah kemudian kami di tujuh daerah itu yang menunda untuk pelantikan PPS ada empat daerah Empat daerah itu Butur, Wakatobi, Konawe Selatan, dan Konawe Utara KPU berharap dengan penundaan pelantikan tersebut dapat mencegah penyebaran virus sehingga agenda PPS keada pada September mendatang berjalan lancar Wabah virus Corona atau COVID-19 membuat sejumlah mahasiswa terpaksa harus belajar dari rumah atau kuliah secara online Salah satunya Sri Anjani, mahasiswi semester 2 jurusan keperawatan ini telah mengkarantina diri selama 2 minggu di rumahnya di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Sri Anjani mengaku, agar tetap bisa belajar ia harus mengikuti proses kuliah online yang diberlakukan pihak kampus Sejak mewabahnya virus Corona sebagai upaya untuk pencegahan penyebaran virus di lingkungan kampus Walau harus menjalani kuliah online, Anjani tetap bersemangat mengikuti materi yang diberikan dosen melalui sambungan video Yang kerap terkendala oleh minimnya akses internet Jadi kami melaksanakan kuliah online itu sudah berlangsung selama 2 minggu Dalam proses perkuliahan online ini tidak terdapat kesulitan yang kami alami Tapi kadang jaringan melihat jadi kami sulit untuk mendengarkan pemaparan materi dari dosen Walaupun kami kuliahnya kadang malam, tapi kami tetap harus mengikuti arahan dari dosen yang bersangkutan Kuliah online ini sangat membantu bagi kami Walaupun kami diliburkan di rumah, tapi kami masih dapat melakukan perkuliahan walaupun dengan sistem online Kuliah online ini berlangsung selama wabah virus Corona masih belum teratasi Jadi selama virus ini masih ada, kami kemungkinan besar tetap akan berada di rumah dan melakukan perkuliahan online ini Soal materi yang kami belajar itu sesuai dengan jurusan kami yaitu keperawatan Ada materi patofisiologi, ada materi asuhan keperawatan, ada materi tanda-tanda vital dan masih banyak lagi materi yang kami belajar Ia berharap pemerintah dapat mengatasi kendala minimnya jaringan internet agar dapat mendukung kuliah online bagi seluruh mahasiswa Mengingat kuliah online akan tetap berjalan selama wabah virus Corona belum dapat teratasi Randi Ardiansyah melaporkan dari Konawe Selatan Inilah seekor kuskus yang diamankan petugas balik konservasi sumber daya alam BKSDA Provinsi Sulawas Tenggara Yang ditemukan berkeliaran di lingkungan pemukiman warga Kemunculan seekor satwa yang dilindungi ini bermula saat seorang warga melihat hewan itu berada di tak jauh dari sebuah warung Dan ditemukan dalam kondisi leher terikat Setelah ditemukan petugas langsung melepas ikatan pada leher kuskus itu Dan membawanya ke hutan untuk dilepas ke habitat aslinya Pada tanggal 26 Maret 2020 Tim Satkes Balai KSDA Selawas Tenggara menerima laporan Ada seekor kuskus di kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Digegerkan oleh masyarakat disitu Menemukan seekor kuskus Dimana kuskus itu adalah merupakan satu yang dilindungi undang-undang Dan tim Satkes Balai KSDA Selawas Tenggara langsung menuju TKP Dan setelah dilakukan wawancara Ternyata kuskus itu tiba-tiba muncul disitu Mereka tidak tahu berasal dari mana kuskus itu Kemudian tim Satkes Balai KSDA Selawas Tenggara Mereka lepas seriarkan kuskus itu di hutan Nangananga Kota Kendari Diketahui kuskus tersebut merupakan hewan yang dilindungi Sebagaimana peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi Terkait peristiwa itu DLHK, Sulawas Tenggara menghimbau warga Untuk segera menghubungi petugas Jika kembali menemukan hewan satwa yang dilindungi Anca Mohamad melaporkan dari Kendari Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini Saya Jenny Natalia dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi, selamat beraktifitas Ma'aripo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!